Oke Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik saya lanjutkan Wah ini masih baru paket kedua Ada paket ketiga Nah paket ketiga dari kebijaksanaan Yang menerjemahkan prinsip yin yang ini Paket ketiga yang pertama mungkin teman-teman pernah dengar ya Kalau ini tidak saya jelaskan panjang lebar Semakin aku banyak ilmu Semakin aku tidak tahu apa-apa Nah ini teorinya antara lain dari Sokrates Jadi semakin orang ilmunya banyak Dia akan semakin tidak tahu apa-apa Kita sering menganalogikannya dengan Padi Padi itu semakin tua Semakin berat Dia semakin menunduk Jangan lupa Ini prinsip ini Ini kan yin yang Jadi semakin orang tahu Itu yang Semakin dia tidak tahu yin Tahu dan tidak tahu ini bertentangan kan Tapi ternyata juga satu paket Orang pintar itu Kalau dia sadar tentang ilmunya Pasti dia menunduk Bukan kok terus direkayasa Biar menunduk Atau dipaksa dirinya biar menunduk Karena belajar orang harus tawaduk Terus memaksa dirinya tawaduk Tidak Jadi orang pintar yang sadar dengan ilmunya Itu otomatis dia akan menunduk Dia akan sadar bahwa Sangat banyak hal yang dia tidak tahu Dibandingkan yang dia tahu Mungkin teman-teman yang rajin baca Yang rajin ikut kajian Yang rajin ikut Diskusi-diskusi Seminar itu Semakin banyak ikut seminar Diskusi Kajian Ngaji Baca Buku Itu kan semakin teman-teman sadar bahwa Eh ternyata Sangat banyak hal yang selama ini Saya tidak tahu Eh ternyata saya harus masih tahu ini dulu Tahu itu dulu Yang selama ini saya tidak tahu apa-apa Dan masih lebih sangat banyak yang saya tidak tahu Maka otomatis dia akan menunduk Jadi bukan proses yang dipaksa Orang tawaduk menunduk itu Tapi otomatis Ini menjalankan prinsip yin yang tadi Semakin orang banyak ilmu Semakin dia tidak tahu apa-apa Baik Kemudian Ini juga prinsip yin yang Penemuan kebenaran Kadang menjadi awal Tragedi manusiaan Ini juga unik prinsip ini Kita ini kan sering Mencari kebenaran Begitu kebenaran ketemu Itu kan harusnya Jadi modal untuk membuat hidup ini lebih baik Hidup ini lebih berkualitas Tapi seringkali Cara kita mengelola kebenaran yang kita temukan itu Tidak pas Sehingga Kebenaran Gandeng dengan kekhilafan kemanusiaan Gandeng dengan tragedi kemanusiaan Ini seperti yin dan yang Semakin manusia pinter di akal Seringkali semakin Merosot di budi Jadi orang menemukan cara membuat senjata pemusnah masal Misalnya Itu kan penemuan-penemuan kebenaran Tapi Di balik itu ternyata Dia jadi sumber tragedi kemanusiaan Orang menemukan kebenaran yang baru Misalnya Oh ternyata yang dimaksud oleh agama itu ini Berarti yang benar ini Berarti yang selama ini salah Terus diangkatlah ke publik Melawan yang mainstream Kebenaran ini kaku Kebenaran yang sana kaku Terus lahir tragedi-tragedi kemanusiaan Saling bunuh Saling merusak Saling menjatuhkan Harusnya kebenaran itu Jadi berkah dalam hidup Tapi karena manusianya Tidak pinter mengelola Yang muncul justru kebalikannya Tragedi-tragedi kemanusiaan Jadi Teman-teman harus waspada Karena yaitulah hidup Ada yin ada yang Terus Nah Kesempurnaan manusia Terletak pada kerelaannya Menerima ketidaksempurnaan Ini juga Prinsip Kontradiksi Prinsip polariti Kesempurnaan dan ketidaksempurnaan Ini kan hitam putih Tapi ternyata Berpasangan Kalau kita ingin mendapatkan Kesempurnaan Justru Jalannya adalah Dengan cara Menerima ketidaksempurnaan Mengapa begitu Ya karena manusia itu Terbatas Mustahil Sempurna Kalau Dia ngotot Pokoknya ingin ketemu Yang paling sempurna Dia pasti tidak ketemu Paling tidak Ketidaksempurnaannya Ketidakketemuannya Terletak pada Kekurangannya Untuk mengejar Yang sempurna Jadi Ambisinya Untuk mencari Yang sempurna Itu justru Menunjukkan Dia tidak sempurna Maka Kesempurnaan itu Justru Terletak pada Kerelaan kita Bahwa Aku ini Memang Tidak sempurna Nah Titiknya justru Disitu Akhirnya Karena Kesempurnaan Yang paripurna Tidak mungkin Ditemukan Nah ini juga Prinsip Ini Orang-orang Idealis Ambisius Yang tidak Ngerti Batas Itu biasanya Hidupnya Akan sangat Menderita Justru Kesempurnaan Hidupnya Ketemunya Pada Penerimaannya Pada Ketidaksempurnaan Hidup Baik Saya lanjutkan Agak cepat Biar Paling tidak Wisdom Yang keempat Bisa Kita Baca Sebentar Juga Di balik Kemenangan Ada Beban Di balik Kekalahan Ada Kebebasan Ini juga Prinsip penting Hidup kita itu kan Sering kita ukur Dengan siapa Menang Siapa Kalah Kalau kalah Kita sedihnya Luar biasa Kalau menang Kita ekstase Melonjak-lonjak Gembira Kita lupa Bahwa hidup ini Yin dan yang Gandengannya Menang Itu beban Gandengannya Kalah Itu kebebasan Silahkan Diambil Contoh Misalnya Pilkada Saingan Ada yang Menang Ada yang Kalah Lu yang Menang Ini kan Seneng Sekarang Tapi Jangan Lupa Setelah Menang Itu Dia ketemu Dengan Beban-beban Hidup Yang Banyak Untuk Ngurusi Rakyatnya Sementara Yang Kalah Justru Dia Bebas Dia Tidak Harus Bertanggung Jawab Pada Apapun Dia Kalah Dulu Zaman Saya Sekolah SD Sering Ikut Acara Yang Sekarang Mulai Jarang Cerdas Cermat Semakin Saya Menang Harus Semakin Mempersiapkan Diri Lagi Untuk Cerdas Cermat Selanjutnya Dari Level Sekolah Harus Nanti Tanding Lagi Level Kecamatan Kalau Level Kecamatan Menang Tanding Lagi Level Kabupaten Dan Seterusnya Dibalik Kemenangan Ada Beban Tapi Kalau Saya Kalah Yaud Selesai Bebas Aku Bisa Main Bisa Santai Jadi Dibalik Kemenangan Ada Beban Dibalik Kekalahan Ada Kebebasan Yang Kalah Tidak 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 Menang Harus Menuntaskan Mempertanggungjawabkan Beban Yang Harus Dia Sandah Jadi Ini Prinsip Yin Yang Juga Teman Teman Jadi Kalau Berarti Apa Kalau Menang Tidak Harus Jumawa Tidak Harus Merasa Besar Merasa Gembira Yang Berlebihan Beban Dan Tanggungjawab Yang Harus Ditunaikan Sementara Yang Kalah Jangan Terlalu Sedih Bahkan Mungkin Kalau Melihat Bahwa Engkau Sekarang Bebas Itu Mungkin Alhamdulillah Bersyukur Sekarang Tidak Ada Tanggungjawab Lagi Tidak Ada Beban Apa Lagi Sudah Terlanjur Kalah Kalian Misalnya Yang Kuliah Lulus Tercepat Terbaik Menang Kalian Tapi Jangan Lupa Di balik Kemenangan Itu Ada Sudut Sisi Kebalikannya Disitu Ada Beban Tanggungjawab Sementara Kalian Yang Mungkin Kuliahnya Gagal Kena DO Atau Di Pecat Oleh Kampusnya Ini Sebentuk Kekalahan Tapi Justru Setelah itu Kamu Bebas Tidak Ada Lagi Dikejar Dosen Tidak Ada Lagi Tugas Macem Ada Lagi Tuntutan Macem Macem Dari Kampus Di balik Kekalahan Ada Kebebasan Yang Menang Ada Beban Dia Harus Melakukan Ini Melakukan Itu Khawatir Nanti Kalau Orang Itu Kan Lulusan Terbaik Kayak Gitu Eh Kamu Dulu IP Paling Tinggi Sekarang Kerjaannya Cuma Itu Dan Itulah Hidup Maka Lu Terbukalah Tidak Usah Terlalu Kaget Dengan Dinamika Dinamika Hidup Yang Macem Macem Tadi Ternyata Di balik Yang Menang Ada Beban Di balik Kekalahan Ada Kebebasan Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kehilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh